Hai mesin last tiktik 160 disini saya akan coba menggunakan listrik 900watt ya 900watt disini nih 900watt itu N sekitar 4 ampere NCB nya saya akan gunakan untuk kelas elektroda ya kelas elektroda yang dua mili dua mili sebelumnya kita tes dengan mic gasless di listrik 900 itu nggak bisa ya kita akan coba dengan posisi MMA ya ini posisi MMA dan posisi MMA ada perubahan di aksesorisnya ini reklamnya itu ada di minus sedangkan elektrofoldernya dia ada di plus sini ada di plus Hai karena posisinya dia MMA maka mic itu enggak fungsi jadi volnya itu enggak fungsi yang terfungsi itu hamper di sini hamper saya akan setting di amper 39 ya 39 ampere ya Hai jadi untuk mikrosnya ini karena dia posisinya dia ada di MMA sini makanya nggak fungsi kita pencet-pencet begini fungsi ya Hai jadi yang berfungsi itu di posisi hamper ini untuk MMA kita mengulas menggunakan plat mengulas menggunakan plat sekitar 1 mili apakah di 900 900 bisa ternyata untuk 900 di pengelasan elektroda itu bisa nggak turun ya jadi nggak turun Hai hasil pengelasannya juga Hai hasil pengelasannya ini ampernya masih kelihatan terlalu besar ya kita coba ampere kita turunin di 35 ya di listrik 4 ampere ya 4 ampere 900 watt ternyata nggak turun nih dengan pengelasan elektroda nah sekitar eh lah tujuh senti ya tujuh senti atau lapan senti mesin las ininya apain si bingnya turun ini si bingnya turun jadi mesinnya mati ya kan ini mati kita coba naikin lagi Hai kita coba ngelas lagi Hai paling kecil ternyata bisa ya jadi mic MMA tic 160 di listrik 900 ya Hai nyaga tadi turun ncb4 ampere 900 watt untuk pengelasan elektroda atau pengelasan MMA itu ncb-nya nggak turun jadi bisa kita digunakan di listrik 900 watt ya Hai tetapi untuk pengelasan mic ini pengelasan mic di listrik 900 watt di listrik 900 watt ini 944 ampere di pengelasan mic ini nggak bisa Hai tangan coba ya eh ini posisinya harus diubah dulu di 900 watt ya di posisi mic mic ya kita tes 900 watt nggak bisa ya begitu ini menyentuh benda kerjanya mau dilas itu listrik langsung turun masih turun tetapi Hai tiga pengelasannya di posisi eme ma disini Hai menggunakan elektroda 2 mili ini air claim-nya ini elektroda holder-nya kita buat ngelas itu nggak turun ya masih bisa ngelas masih bisa ngelas lumayan bagus ya pengelasannya nah ternyata di posisi eme ma dengan elektroda 2 mili itu dia bisa ngelas nggak turun ya mesin las mic enematik 160 bisa ngelas di listrik 900 watt tapi di posisi eme ma disini posisi eme ma nah bagaimana kita dengan elektroda yang pakai elektroda yang 2,6 ya 2,6 kita gunakan elektroda yang 2,6 tetap masih di posisi eme ma disini di posisi eme ma jadi bukan di posisi mic tapi menggunakan elektroda yang 2,6 ampere yang kurang besar kita naikin sampai ke 47 ampere ya ini baru bisa jadi 900 watt itu nih turun arusan dengan pengelasan sekitar 3 cm ya 3 cm atau 4 cm itu turun ya dengan kawat las 2,6 elektroda 2,6 yang pastinya listrik 900 watt bisa digunakan di mesin ini tapi di posisi eme ma ya di posisi eme ma jadi masih bisa ya ini masih turun kembali ini tadi menggunakan elektroda yang 2,6 tapi dengan elektroda yang 2 mili itu aman ncb ya nggak turun ya jadi saya pastikan bahwa mesin las ini bisa mengelas di 900 watt tapi di posisi eme ma bukan di posisi mic untuk posisi mic itu minimal listriknya itu 1300 ya dengan kawat gasless jadi di posisi mic minimal 1300 di posisi eme ma minimal 900 watt jadi beda fungsi ya bisa fungsi dan beda wattnya ternyata jadi eme ma minimal 900 watt bisa di mic 900 nggak bisa dia minimal di 1300 itu bisa jadi di mic eme ma tik 160 multi pro yang expert ya ini dia dapat free gasless ya kawat las yang satu kilo free gasless dia menggunakan EGBT ya EGBT EGBT